Nah ini dia Bismillahirrahmanirrahim Nah tuh lampunya Lampu indikatornya ya Hidup teman teman Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman teman Kembali lagi ya di channel Gondor Melusut Kebanggaan kalian semua Oke teman Kali ini saya akan unboxing ya Barang yang sudah saya pesan Sebelumnya di online shop ya Biasalah ya langganan saya di Shopee Nah ini dia Ini adalah charger laptop Acer ya Itu an Charger saya rusak kemarin dulu ya Nah ini Mungkin kalau untuk kabel listriknya masih berfungsi Setelah saya coba ya Memang Nah pasti cek Oh ternyata memang adaptornya ini yang sudah tidak berfungsi ya teman teman ya Nah langsung sajalah Daripada bingung bingung Kita beli langsung ya Nah langsung kita akan review ya Semoga aja benar benar cocok dan awet ya Ini sih saya pesannya ya Ya kata si penjualnya Biasalah namanya penjual ya Original sih Original adaptor charger Acer Untuk daya 19V Langsung aja ya Tanpa berlama-lama ya Simak terus ya Oke teman teman Oke teman teman Langsung saja kita bongkar ya Kita unboxing Kita buka nih ya Charger yang sudah saya pesan ya Nah ini ya Nah disini keterangannya sih Original adaptor charger laptop Acer Dengan daya 19V ya 2,37 Ampere Oke ya Semoga aja benar Tidak tipu-tipu Oke Langsung guys Kita buka Nah Ini kalau untuk kemasannya ya Cara pengemasannya Bagusnya bagus Cuman Tidak menggunakan Balon itu ya Nah ini dia ya Lumayan rapih lah Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana ini cara bukanya nih ya Bingung Nah ini dia Nah ini ya Oh Tanya tadi dalamnya Ada teman teman Nah ini ya Lumus pelindungnya ya Gelembung-gelembung udaranya Nah ini untuk Kabel adaptornya ya teman teman Nah ini Kabel listriknya Oke Mungkin nanti sekalian Kita bandingkan dengan Charger yang orinya ini ya Yang bawa langsung Nah ini Acernya itu ya Oke Oke teman teman Langsung saja ya Kita buka semuanya Biar lebih jelas ya Nah ini untuk Kabel listriknya ya Ini Tempat sih Sama lah ya Kalau untuk kabel listriknya mah ya Tidak begitu masalah Untuk masalah Ori atau KWnya ya Soalnya ini mah dijual Di Toko-toko Komputer pun banyak ya Nah ini yang paling penting tuh ini Katanya ya Nah ini adaptornya tuh lah ya Untuk menentukan Kualitas Dan ketahanan Setelah dipakai Yang bawa langsung sih ya Pasti dengan Jodol ori sih Tapi ya kan kita gak tau ya Nah Memang secara sekilas sih Tampak sama ya Dengan yang Bawaannya ya Ini bisa dilihat lah Ini bawaannya ya Ini tidak beda jauh ya Nih Coba Lebih dekat lagi ya Untuk ukuran malah Lebih besar yang Saya pesan baru ini ya Nah Dan langsung ada keterangan Made in China ya Belah sekali nih yang baru Kalau yang Asli bawahnya malah Gak begitu terlihat ya Nah Tuh ya Ini malah ada Melek Asernya Nih Oke Nah ini ya Yang saya beli ya Hmm Oke teman-teman Nah ini Yang asli dari bawaannya Nah ini ada Label Seperti ininya ya Mungkin teman-teman Yang tahu Cara membedakan KW atau ORI Bisa komen ya Nah itu Bedanya disini Oke coba langsung saja Untuk Membuktikan Kabel ini berfungsi Yang minimal Kita Tes dulu lah ya Sebelum kita Pastikan ini ORI Atau tidaknya Ya kita Tes dulu Masuk atau enggak ya Di Laptop saya ya Tentunya ya Oke Mantap Oke teman-teman Nah ini Untuk kabel listriknya Sudah saya colok ya Nah itu ya Oke ya Di terminal ya Tinggal kita sambungkan Pada adapternya nih ya Bismillahirrahmanirrahim Ini dia Masih Sangat susah sekali Dimasukkan Masih perawan ini mah ya Uh Masih sangat Kenceng ya Dan katanya ya Infonya Untuk membedakan Charger ORI Atau KW itu ya Ini sih Tidak Tidak begitu Pasti ya Kabar-kabarnya ya Memang saya juga pernah denger aja gitu Katanya Dengan cara kita tes Itu kita colokan Si charger ini ya Kedalam listrik Kemudian Kita diamkan Tanpa kita colokan Kedalam laptopnya ya Nah ini ya Istilahnya kita colokan Tanpa beban ya Terus kita tunggu Setengah jam Sampai satu jam lah Nah terus kita pegang Si adapternya ini Kalau misal kondisinya Dingin Atau tidak begitu Panas lah ya Minimal hangat Itu bisa dibilang ORI katanya Seperti itu Nah tapi Kalau misal Dengan posisi Dicolok dan tanpa Dicolok listrik ya Dan tanpa ini Dicolok ke laptopnya Atau tanpa beban Tapi kondisi Si adapternya ini panas Nah itu bisa Kemungkinan Atau bisa Apa Bilang KW Seperti itu Oke tapi Ini untuk pertama Kita Tes dulu ya Kedalam laptopnya ya Benar Berfungsi Atau tidak Cocok atau tidaknya ya Nah ini langsung ya Kecolokan laptopnya Oke Bismillahirrahman Ini bolongannya ya Terlihat ya Nah ini dia Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Tuh Lampunya Lampu indikatornya ya Hidup teman-teman Alhamdulillah Berarti Cocok Oke Berfungsi dengan baik Tapi Kita tunggu dulu Kita hidupkan Kita cek juga ya Langsung kita Tes juga Kedalamnya Benar Ada Simbol charger Mengecasnya Atau tidak ya Untuk tahap Pertama sih Memang sukses ya Tadi Lampu indikator Baterainya Hidup Terus Selanjutnya Kita cek Pada saat Si laptopnya Hidup Oke teman-teman Itu ya Bisa Teman-teman Lihat semua ya Alhamdulillah Ternyata Berfungsi dengan baik ya Untuk charger Yang saya beli Dari online shop Nah ini dia ya Alhamdulillah Cocok juga Semoga awet Mungkin teman-teman Yang memiliki pengalaman Tentang Membeli charger Secara online ya Baik itu Ori Ataupun KW Bisa ya Berbagi ilmunya ya Di kolom komentar Oke teman-teman Oke Oke teman-teman Itu tadi ya Unboxing kita Dan sekaligus Review Mengenai Charger laptop Yang saya beli Di online shop ya Dan Alhamdulillah Setelah kita Coba Kedalam listrik Kemudian kita sambungkan Kedalam laptop Lampu indikator Baterainya Hidup Ya Kemudian kita hidupkan juga Laptopnya Untuk memastikan Apakah benar-benar hidup juga ya Di laptopnya Dan Alhamdulillah Tadi ya Setelah kita lihat Ternyata nyambung Berarti Cocok lah ya Chargernya ya Oke Mungkin teman-teman Yang memiliki pengalaman Atau Pernah Membeli charger Secara online Bisa Berbagi Ilmunya ya Berbagi apa Pengalaman Di kolom komentar Oke teman-teman Mungkin itu saja Review kita Kali ini Nah mungkin untuk Mengetahui harganya Ini Berapa nih Memang sih Keterangannya Sorry ya Seperti Benar-benar Ori dan Nawet ya Nah untuk harganya Bisa dilihat Di layar ini Oke Mantap Yang pasti Tidak begitu mahal Dan tidak murah juga ya Dan Yang tentunya Besar harapan Besar harapan Tidak murahan Sampai Belepotan Senengnya ya Soalnya udah lama Ini Acar dikel saya Aduh Tidak bisa Bekerja kan Pinjam ke teman kan Nggak enak Dia juga Betul kan Oke mungkin itu saja ya Semoga Sukses selalu Jangan lupa Bagi teman-teman Yang baru bergabung Untuk selalu Like Kemudian Comment Dan subscribe Dan juga Jangan lupa Lancerkan Aktifkan loncengnya Oke Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa